Tips supaya kita bisa menjadi orang yang sukses bersama Al-Quran Yang paling penting, kita sungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran Semangat terus, asalkan kita punya tekad dan niat yang kuat Insya Allah kita bakal dapet Manjadah, wajadah Siapa yang berdua? Alhamdulillah, ya Rabbi Al-Alamin Al-Rahman, ya Rabbi Al-Alamin Maliki, yang Muhammad Ummin Iyaki na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladdalin Amin Masya Allah Masya Allah Suaranya itu bikin adem ya Ustazah ya Ustaz bener bikin hati damai Nah pasti Kak Sakir adik-adik kunanta ini kepengen tau gimana sih tipsnya Biar gampang hafal Al-Quran biar bisa baca Al-Quran dengan baik dan bener gitu Coba Kak Sakir bisa di share sama adik-adiknya Nah adik-adik semuanya Tips supaya kita bisa menjadi orang yang sukses bersama Al-Quran Yang paling penting Kita sungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran Semangat terus Asalkan kita punya tekad dan niat yang kuat Insya Allah kita bakal dapat Manjadah Wajadah Siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia akan sukses Nah tepuk tangan dulu dong untuk Kak Sakir Baik terima kasih banyak Kak Sakir Di Pondok Pesantan Kunanta itu berlangsung ya Udah 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 Senangnya disimpan dulu Karena setelah ini Kita akan mendengarkan dongeng Dari seorang pendongeng terkenal Mau tau siapa? Bapak PM Toh Tepuk tangan Assalamualaikum semua kawan-kawan semua Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustadz Musah bisa tolong dibantu Teman-teman semu Wah Ini ada satu cerita Ashabul Kahfi Tapi sebelum cerita Pak PM Toh Mau ambil barang-barang dulu Di zaman dahulu Di zaman dahulu Hiduplah seorang raja yang sangat zalim Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan Orang yang tak patuh padanya semua dihukum mati Kalian semua pembangkang Tapi saya akan memaafkan kalian Apabila kalian mengikuti perintah saya lagi Namun ada sekelompok orang Yang tidak patuh kepadanya Karena mendapatkan pencerahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa hanya ada Tuhan yang esah pencipta langit dan bumi Tidak mau Kita tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau kita menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mendapatkan dosa besar Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya aku juga gak mau Aku tuh gak mau disuruh nyembah manusia Aku maunya nyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau aku nyembah manusia Aku jadi ini elek enan Ya betul banget tuh Pokoknya kita orang harus nyembah Allah Ya gak mau aku Nama sang raja adalah Dik Nayus Wah Para tentaranya menguber-uber orang-orang yang tidak setia kepada raja Jangan mereka semua 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 Keresa berlari sangatlah takut Di uber pasukan pasukan raja Di puncak bukit Sekelompok orang ini sudah terkepung Mereka sangat takut kemudian berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan Lindungilah kami ini Berilah petunjuk jalan yang lurus Tak lama mereka berdoa Tuhan pun menjawab doa mereka Itu ada goa cepat kalian masuk ke dalamnya Ada goa katanya Yang mana Mereka melihat ada goa Dibuka segera pintu goa Ayo masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Singkat cerita Mereka pun masuk ke dalam goa Di dalam goa Rupanya tempatnya sangat luas Karena lelah akhirnya mereka pun Mereka tertidur Nyenyak sekali tidurnya Semalam mereka gak bangun Tiga malam gak bangun Tiga malam gak bangun